Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 525 Pernikahan itu tepat waktu Kemunculan Chen Tianhui tidak mempengaruhi suasana hati Stephen Lin. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia harus membuat peringkat mereka secara berurutan, Chen Tianhui bahkan tidak bisa masuk tiga besar. Song Jun dan yang lainnya ditempatkan di dekat meja utama, sementara Stephen Lin duduk di meja mereka khusus sebagai pengiring. Di meja utama, ada tamu yang datang untuk bersulang dari waktu ke waktu, tetapi pemanggang roti ini akan melihat meja Stephen Lin beberapa kali lagi, dan beberapa orang akan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu. Sing An, bagaimana kamu tahu Presiden Song dari kamar dagang Cina Selatan? Mei Jiao, aku tidak menyangka keluargamu dan bos duanmu investment saling mengenal. Rahasia, kamu tahu begitu banyak lingkaran bisnis. Bos besar Masalah orang-orang ini membuat kesombongan batin Sumai Jiao dan Yeo Sing An meledak, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berhubungan dengan bos bisnis seperti Song Jun. Sekarang terima kasih kepada Stephen Lin. Bos bisnis ini semua orang datang ke rumah mereka untuk anggur pernikahan, ini benar-benar asap dari kuburan leluhur. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa orang tidak mengenal Song Jun dan yang lainnya, Sumai Jiao dan Yeo Sing An sangat cocok untuk bersulang, ternyata adalah orang terkaya di kota selat senilai puluhan miliar. Kali ini, ada banyak orang yang datang ke meja Stephen Lin untuk bersulang. Hal-hal di meja anggur tidak bersemangat. Semua orang terkejut dengan identitas Stephen Lin dan para tamu yang diundangnya. Di sisi lain, mereka juga melihat Lin Mengjie beberapa kali. Ini adalah seberapa banyak Lin Mengjie dapat tinggal di rumah Yeo di masa depan. Untuk sedikit bantuan positif, Perjamuan berlangsung hingga pukul 2.30 siang. Song Jun dan yang lainnya juga duduk lebih dari jam 2 demi wajah. Stephen Lin secara pribadi mengirim mereka ke pintu. Secara sadar, Chen Tianrui telah memiliki banyak kontak dengan keluarga Chen di ibu kota kekaisaran baru-baru ini. Orang ini sangat pendendam, jadi kamu harus lebih memperhatikan, kata Song Jun dengan suara yang dalam. Terima kasih, Lao Song. Stephen Lin mengangguk. Tapi jangan khawatir, kami akan membantu menjaga adikmu di kota Siahai. Dia tidak berani melakukan apapun pada adikmu, kata Song Jun. Stephen Lin tersenyum dan menepuk bahu Song Jun tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Stephen Lin dan Yeo Jing berangkat untuk kembali ke kota Selat. Sumeyi Jiao dan istrinya, Yeo Jiyuan dan Lin Mengjie, yang baru menikah, mengantar mereka ke bandara bersama. Sumeyi Jiao dan istrinya telah berubah total, mereka dengan hangat mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen Lin dan mengatakan bahwa mereka juga akan menghadiri perjamuan pulang. Menurut kebiasaan kota Haisya, mertua mengundang menantu laki-laki ke perjamuan, dan orang tua menantu tidak diizinkan pergi ke sana. Saat Stephen Lin dan Yeo Jing pulang, berita tentang keluarga Lin yang menikahi seorang putri dengan cepat menyebar di kota Haisya. Hampir semua tokoh terkemuka di kota Haisya menerima undangan dari keluarga Lin, dan pada saat yang sama, para pemimpin di kota dan bahkan para pemimpin terkait Provinsi Jin Min juga menerima undangan. Selain itu, beberapa tokoh terkemuka di kota Tianlu dan kota Rongjin juga mendapat undangan. Semua orang yang menerima undangan mengatakan bahwa mereka akan menghadiri jamuan pulang keluarga Lin. Dalam sekejap mata, itu adalah hari perjamuan Huiman. Pagi-pagi sekali, Sumey Jiao dan istrinya, Yeo Jiyuan dan istrinya, serta beberapa kerabat dan teman mereka yang sangat dekat naik minibus ke bandara bersama. Kali ini, ada sepuluh orang di pihak pria itu, dan Wang Xi, sebagai kekasih masa kecil Yeo Jiyuan, juga ada di antara mereka. Namun, saat ini, Wang Xi tidak lagi keras kepala seperti sebelumnya, dia menjadi kerabat yang sangat hangat bagi Lin Mengjie, seolah-olah dia telah menjadi sahabat Lin Mengjie. Lin Mengjie secara alami tahu bahwa semua ini karena kakaknya, tetapi dia tidak menolak kebaikan Wang Xi. Bagaimanapun, Wang Xi dan Yeo Jiyuan memiliki hubungan yang sangat baik. Bus melaju ke bandara, tetapi tidak berhenti di gedung terminal yang sudah dikenal, tetapi terus melaju menuju bandara. Kita mau kemana? Bukankah kita akan check-in? Sumey Jiao bertanya dengan heran. Bu, kita akan pergi ke gedung check-in untuk jet bisnis, kata Lin Mengjie. Gedung check-in jet bisnis apa? Sumey Jiao bertanya dengan curiga. Ini gedung check-in untuk jet pribadi. Kakakku mengatur agar jet pribadinya datang dan menjemput kita, Lin Mengjie menjelaskan. Mendengar jawaban Lin Mengjie, orang-orang di dalam mobil saling memandang. Mereka tidak menyangka perjalanan ke straight city ini ternyata menggunakan jet pribadi. Ini adalah kehidupan orang kaya. Untungnya, mereka masih memandang rendah tempat kecil orang lain sebelumnya, dan mereka bahkan tidak bisa memikirkan kehidupan orang kaya di tempat kecil. Ketika mereka datang ke gedung check-in jet bisnis, semua orang dibawa ke ruang tunggu oleh pramugari yang lembut dan manis. Segala sesuatu di ruang tunggu itu segar bagi mereka yang menyebut diri mereka penduduk kota besar. Tetapi orang-orang di tempat kecil ini, Lin Mengjie, sangat tenang. Camilan dan minuman di sini bisa dimakan dengan santai, dan ada pancuran di sebelahnya. Ada sandal sekali pakai, yang bisa digunakan dengan santai. Lin Mengjie memperkenalkan kepada semua orang. Orang-orang yang belum pernah ke ruang tunggu kelas satu ini menghadap ruang tunggu pesawat jet bisnis, dan benar-benar nenek Liu yang telah memasuki Taman Grandview. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengambilnya. Yoh Sing'an melihat sandal gratis dan sedikit tersentuh. Jangan mempermalukan aku, kita dari kota besar, jangan membuatnya seolah-olah kita belum melihat dunia. Meskipun mertua kita kaya, kita tidak akan bisa melihatnya selama ini. Sumai Ji'ao berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, aku tahu, Yoh Sing'an mengangguk lagi dan lagi. Setelah beristirahat selama sekitar setengah jam, pramugari masuk ke ruang tunggu dan memberitahu bahwa mereka siap untuk check-in. Semua orang meninggalkan ruang tunggu, dan kemudian naik minibus khusus ke sisi pesawat. Jet pribadi Stephen Lin adalah Gulfstream S880, yang merupakan model utama jet pribadi di era ini. Semua orang turun dari minibus dan melihat pesawat yang ramping ini, dan hati mereka kembali terkejut, terutama ketika mereka naik ke pesawat dan melihat fasilitas mewah di pesawat, mereka tidak dapat menemukan kata sifat di hati mereka. Pesawat lepas landas dari Bandara Siahai dan mendarat di Bandara Haysia lebih dari satu jam kemudian. Lebih dari satu jam sepertinya berlalu dalam sekejap mata. Ketika semua orang turun dari pesawat, semua orang merasa ada urusan yang belum selesai. Perasaan itu, bagaimanapun, segera diliputi oleh kejutan baru. Di sisi pesawat, sebuah Rolls-Royce Phantom dengan 58 diparkir di sana, dan di belakang Phantom ini, ada beberapa Phantom. Bisakah kamu mengemudi dari Bandara ini? Yoh Singan mau tidak mau berkata. Anda tidak bisa mengemudi dari Bandara, tapi mobil pemilik kami bisa. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Wei. Saya dari cabang keluarga Lin. Hari ini, saya akan menjemput Anda ke hotel. Berdiri di depan mobil pertama Lin Wei tersenyum dan menyapa semua orang. Sepupu Lin Mengjie berteriak. Kakak Lin Wei tersenyum dan menganggup pada Lin Mengjie. Ini keluarga Linmu? Tanya Sumey Jiao. Yah, itu cabang, kata Lin Mengjie. Cabang? Ini adalah istilah baru lainnya untuk Sumey Jiao dan lainnya. Semuanya masuk ke mobil, kata Lin Wei. Semua orang masuk ke mobil satu per satu dan kemudian meninggalkan Bandara. Begitu mobil keluar dari Bandara, satu demi satu Rolls-Royce melaju dari samping dan mengikuti di belakang konvoy. Kata pemiliknya, terakhir kali dia buru-buru menemui kerabatnya, dia menyiapkan terlalu banyak jenis mobil, yang tidak bagus. Kali ini, pemilik meminta Straight City, total 37 Rolls-Royce Phantom, ditambah 62 Rolls-Royce Phantom. SLIS S-Ghost, buat 99 tim Rolls-Royce. Saya harap Jia Yuan dan saudari Mengjie bisa bertahan lama. Lin Wei memperkenalkan. 99 Rolls-Royce? Mendengar ini, Sumey Jiao merasakan kepalanya berdengung lagi. Wajah seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mengumpulkan begitu banyak Rolls-Royce? Saya khawatir ini tidak bisa dilakukan dengan uang, kan? Seberapa kuat keluarga Lin ini di kota Selat? Istri, lihat keluar. Yoh Singan tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berteriak dengan penuh semangat. Sumey Jiao melihat keluar jendela, dan ketika dia melihatnya, dia tertegun lagi. Tidak jauh dari jendela adalah papan reklama berkecepatan tinggi yang besar. Papan reklama itu ternyata adalah foto pernikahan Yoh Jiyuan dan Lin Mengjie. Pemilik telah mengontrak semua papan reklama luar di kota Haisya, dan papan reklama ini semuanya diganti dengan foto pernikahan Jiyuan dan saudara perempuan Mengjie. Pemiliknya mengatakan bahwa dia ingin memberitahu orang-orang kota Haisya bahwa keluarga Lin kami sudah menikah. Kata Lin Wei sambil tersenyum. Orang-orang di dalam mobil semuanya terdiam. Kehidupan orang kaya benar-benar di luar imajinasi mereka. Sepanjang jalan, armada 99 Rolls Royce sangat spektakuler. Sumey Jiao khawatir tentang kemacetan lalu lintas, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Stephen Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia menempatkan jalan dari bandara ke hotel di bawah darurat militer. Sepanjang jalan, konvoy lewat tanpa halangan, dan mobil lain hanya bisa menunggu mereka pergi bersama. Itu agak menakutkan. Menempatkan jalan di bawah darurat militer bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki seorang pengusaha. Sumey Jiao hanya tahu bahwa Stephen Lin sangat kuat sebelumnya, tetapi selama perjalanan dari kota Siahai ke kota Haisya ke hotel, dia memiliki pengalaman paling intuitif tentang kekuatan Stephen Lin yang luar biasa. Kekuatan semacam ini berada di luar pemahaman orang biasa. Jangkauan Pada akhirnya, konvoy berhenti di lantai bawah di hotel terbesar di Strait City. Stephen Lin dan Yao Jing berdiri di depan hotel mengenakan pakaian custom made kelas atas. Di samping mereka adalah anggota keluarga Lin yang juga mengenakan jazz. Lin Mengjie bukan hanya adik perempuan Stephen Lin, tetapi juga anggota garis utama keluarga Lin, sehingga anggota keluarga Lin yang hadir dianggap sebagai keluarga gadis Lin Mengjie saat ini. Semua orang turun dari mobil. Stephen Lin membawa Yao Jing ke depan orang banyak. Sayangku, apakah semuanya berjalan dengan baik? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ini tidak hanya mulus, tetapi juga mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Keluarga ku, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Yao Jing An menghela nafas. Aku hanya seorang adik perempuan. Stephen Lin tersenyum dan memandang Lin Mengjie, dan berkata, Aku, Stephen Lin, pasti yang paling cantik saat menikahi adik perempuanku, bukan hanya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Haysia. Kota sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa membandingkannya sekarang dan di masa depan. Seseorang akan dapat membandingkannya. Bab 526 Perjamuan kepulangan Lin Mengjie diadakan di bawah perhatian semua orang. Baik skala dan jumlah orang di tempat kejadian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini bukan yang terpenting, yang terpenting adalah tamu yang datang untuk minum. Ada banyak tamu yang identitasnya sangat mulia, termasuk para pemimpin bisnis dan politisi. Sumei Jiao ditempatkan di meja utama, melihat orang-orang besar yang tidak pernah bisa dia jangkau dalam hidupnya, dia hanya merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan kengerian Stephen Lin sekali lagi, dan pada saat yang sama, dia sekali lagi malu dengan kepicikannya. Ada orang lain yang merasakan hal yang sama dengan Sumei Jiao, dan itu adalah Wangsi. Dari turun pesawat hingga kembali ke perjamuan, hati kecilnya terus-menerus dihantam oleh berbagai adegan. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki, jika tidak sejauh menyangkut kemampuan saudara laki-laki Lin Mengjie. Dia bisa dicubit sampai mati dengan santai. Setelah perjamuan kembali, Sumei Jiao dan yang lainnya kembali ke kota Siahai dengan pesawat pribadi yang diatur oleh Stephen Lin. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga meninggalkan kota Selat dan pergi ke pulau Nanwai untuk melanjutkan retret. Saat itu tanggal 22 Mei, dan hanya ada 23 hari tersisa sampai pertempuran Raja pada tanggal 15 Juni. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, Juni ada di sini. Pada awal Juni, 10 Dewa Perang Teratas secara kolektif mengeluarkan pengumuman bahwa tempat pertempuran Raja telah dikonfirmasi dan itu adalah puncak Gunung Longshow di dataran tengah Kerajaan Naga. Gunung Longshow adalah gunung yang terkenal dengan tubuh yang megah. Ada tanah datar besar di puncak Gunung Longshow yang tepat untuk lapangan kompetisi. Setelah itu, 10 Dewa Perang Teratas sekali lagi mengeluarkan pengumuman mengingat ada lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Raja kali ini, 10 Dewa Perang Teratas akan meningkatkan kesulitan pertempuran Raja. Peningkatan kesulitan spesifik tidak disebutkan oleh 10 Dewa Perang Teratas, tetapi menurut berita dari 10 Dewa Perang Teratas, busur peningkatan kesulitan sangat besar. Dan Raja Beladiri peringkat pertama sebelumnya pada dasarnya tidak dapat dinobatkan sebagai Raja kali ini. Peningkatan kesulitan seperti itu tidak diragukan lagi akan menambah fokus pertempuran Raja ini. Banyak orang yang ingin tahu tentang kekuatan mereka yang dikabarkan memiliki beberapa peringkat dan beberapa peringkat Raja Beladiri, level seperti apa yang dapat dicapai oleh pertempuran Raja ini. Saat pertempuran untuk gelar Raja semakin dekat, lembaga perjudian besar di seluruh dunia juga telah membuka taruhan mereka. Isi hadicapnya sangat sederhana, yaitu siapa yang bisa menjadi King of Kings dalam Battle of Kings ini. Yang disebut Raja Segala Raja adalah orang dengan pangkat tertinggi yang telah dikanonisasi dalam setiap pertempuran untuk gelar Raja, dan juga orang yang paling mempesona dalam pertempuran untuk gelar Raja. Di masa lalu, Raja Segala Raja tidak terlalu menarik perhatian, karena di masa lalu, Raja Seni Beladiri tingkat kedua dan ketiga umum adalah Raja-Raja, tapi kali ini, Mito Yohei, yang sudah terkenal, sudah memiliki Raja Seni Beladiri peringkat enam. Dengan kekuatan, bahkan jika kesulitannya meningkat, Raja-Raja kali ini tidak boleh lebih rendah dari Raja Beladiri peringkat kelima. Ini cukup menarik. Mito Yohei saat ini adalah salah satu yang paling menjanjikan di pasar utama, karena dia adalah satu-satunya pemain yang telah mengalahkan Raja Beladiri peringkat enam di depan umum di antara semua pemain dalam pertempuran Raja, peluangnya serendah 1,02, yang berarti Anda membeli Rp10.000. Satu dolar, Mito Yohei, bahkan jika itu benar, itu akan menghasilkan Rp20. Tentu saja, semakin rendah peluangnya, semakin optimis peluangnya, pada OX 1,02, pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa semua pasar utama berpikir Mito-Mito dapat menjadi Raja di atas Raja. Di tempat kedua bukan Stephen Lin, yang menjadi sorotan sebelumnya, tetapi Depp dari Aliansi UKC. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari Eropa, 40 tahun-tahun ini, yang telah membuat 215 kemenangan beruntun yang menakutkan di Liga UKC. Kemenangan beruntun ini menakutkan, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam kemenangan beruntun ini, lawan-lawannya tidak kekurangan beberapa orang yang diakui dengan kekuatan Raja. Banyak tuan tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran Raja, dan tidak ada sertifikasi resmi untuk kekuatan mereka sendiri, tetapi beberapa orang akan memperkirakan kekuatan orang-orang ini dengan menganalisis data. Orang-orang ini diakui sebagai orang-orang dengan kekuatan Raja, dan Depp telah dikalahkan. Ada beberapa orang seperti itu, jadi kekuatannya sangat besar. Kali ini, dia diminta oleh aliansi UKC untuk berpartisipasi dalam pertempuran Raja. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang Raja. Kartu truf dari aliansi UKC Peluangnya juga rendah di 1,22. Peluang ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Mito Yohei, yang menunjukkan betapa optimisnya dealer. Stephen Lin berada di urutan ketiga. Lin C adalah peramal untuk menjadi pemain unggulan ketiga, karena kekuatannya sekitar tingkat Raja Beladiri peringkat kedua hingga peringkat ketiga, dan dia adalah kebangkitan dua karakter. Selain itu, ada beberapa orang yang peluangnya relatif rendah. Orang-orang ini termasuk yang kuat dari dunia barat, dan beberapa ahli tersembunyi dari kerajaan naga. Kali ini, pertempuran untuk menyegel Raja telah meledakan banyak tuan. Dalam hal ini, Stephen Lin dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar, karena dialah yang membunuh beberapa master dari aliansi UKC dan menampar wajah aliansi UKC, yang menyebabkan aliansi UKC mengirim master terkenal untuk berpartisipasi. Dalam pertempuran Raja, untuk menyelamatkan wajahnya sendiri, dan untuk melindungi wajahnya sendiri, negara naga hanya bisa membiarkan tuan tersembunyi itu maju. Oleh karena itu situasi saat ini. Gunung Wudang, Sekolah Wudang Sekelompok Sekte Senior Wudang berkumpul. Sebagian besar eksekutif tingkat tinggi ini memiliki penampilan seperti anak kecil, dan tubuh mereka berkibar dengan energi abadi, dan mereka terlihat seperti ahli dari dunia luar. Paman, itu masih tidak bagus. Zhang Wuking memandang pria tua di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Pria tua yang berdiri di depan Zhang Wuking sedikit terengah-engah, dan ada banyak keringat di wajahnya. Baru saja, pria tua ini memiliki pengalaman sparing dengan Zhang Wuking, menghadapi Marshall King peringkat ke-7 Zhang Wuking, kekuatan fisik pria tua itu sangat cepat habis. Paman, kekuatanmu mungkin berada di sekitar Raja Beladiri peringkat ke-5. Jika kesulitan meningkat kali ini, Anda mungkin dinobatkan sebagai Raja Beladiri peringkat ke-4. Tidak ada cara untuk meraih gelar Raja di atas segala Raja, kata Zhang Wuking. Paman di depannya adalah orang yang dikirim oleh Vaksi Wudang kali ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran Raja. Kekuatannya bukan yang terkuat dari Vaksi Wudang, tetapi dalam Vaksi Wudang, dia adalah yang terkuat di antara orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran Raja. Yang lain lebih kuat dari orang ini berpartisipasi dalam pertempuran Raja Pot, dan dia sudah memiliki pangkat. Dan orang-orang ini tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran Raja. Awalnya, Zhang Wuking berpikir bahwa mengirim pamannya sudah cukup untuk mengalahkan Wang Zhong Wang, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan Mito Yohei di mana-mana dengan gunung sebesar itu di depannya, akan terlalu sulit untuk mengalahkan Wang Zhong Wang. Vaksi Wudang sebagai Vaksi Pencaksilat No. 1 akan berdampak cukup besar terhadap pamor Vaksi Wudang jika gagal merebut Raja Segala Raja. Karena itu, Zhang Wuking cukup cemas saat ini. Aku sudah mencoba yang terbaik. Tapi, tidak mungkin, kekuatanku seperti ini. Kata lelaki tua itu tanpa daya. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas, dan kemudian menghela nafas. Menghadapi para master dari seluruh dunia, bahkan Vaksi Wudang pun sangat sulit. Semuanya, apakah kamu masih terganggu oleh kenyataan bahwa tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat? Sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari samping. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berjas besar duduk di ambang jendela di dinding di sebelahnya. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan setelahnya sangat tidak pas, longgar, dan tampak aneh. Siapa kamu? Zhang Wuking bertanya dengan cemberut. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Pria itu berkata, mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya dan berkata, itu berisi sesuatu yang dapat membuat orang meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, kamu dapat mencobanya. Tingkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Zhang Wuking mencibir dan berkata, bagaimana mungkin ada sesuatu di dunia ini yang dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat? Mungkinkah itu stimulan? Tidak masalah apakah kamu makan atau tidak. Katakan padaku dulu, dari mana kamu berasal? Zhang Wuking menatap pria itu dan bertanya, saya. Saya seorang pengusaha. Pria itu berkata sambil tersenyum, dimanapun ada kebutuhan untuk saya, saya akan berada di sana. Huh! Zhang Wuking mendengus dan mulai tiba-tiba. Kecepatan Raja Beladiri peringkat ketujuh yang telah membangkitkan sifat kecepatan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, Zhang Wuking sudah datang ke sisi pria itu. Tangan besar Zhang Wuking langsung meraih pria itu. Dengan kepulan, Zhang Wuking meraih leher pria itu dengan tangannya. Namun, ekspresi Zhang Wuking sedikit berubah. Tangannya seperti terangkat ke udara. Melihatnya lagi, dia hanya memiliki jas di tangannya dan tidak ada yang lain. Gimana orangnya? Zhang Wuking terkejut. Pada saat ini, sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Zhang Wuking. Aku di sini. Suara pria itu datang dari samping Zhang Wuking. Zhang Wuking berbalik tiba-tiba dan menemukan bahwa pria dari sebelumnya berdiri di sampingnya. Kapan kamu datang ke sini? Zhang Wuking menatap lawan dengan kaget. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak menyadari ketika lawan berlari ke sisinya. Kekuatan mengerikan macam apa orang ini? Ini hanya tipuan kecil. Pria itu tersenyum. Zhang Wuking mengulurkan tangan dan meraih pria itu lagi. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memutar tubuhnya terus-menerus, menghindari serangan Zhang Wuking satu per satu, kemudian pria itu menekuk kakinya dan tiba-tiba melakukan backflip dan mendarat di tepi jendela tidak jauh di belakangnya. Aku tidak datang ke sini untuk bertarung denganmu, Tao Is Zhang. Pria itu tersenyum. Siapa kamu? Kamu bisa menghindari seranganku. Kamu setidaknya berada di level yang sama denganku. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Mengapa kamu masih sangat muda? Zhang Wuking menatap pria itu dan bertanya. Semua ini, kita harus mulai dengan benda ini di tanganku. Pria itu menghadap Zhang Wuking dengan sebuah kotak dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah hal yang baik yang dapat membuat orang menumbuhkan kekuatan mereka selamanya. Tao Is Zhang, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda menginginkannya? Melihat pria di depannya, Zhang Wuking merenung sejenak dan berkata, ya, ya.